Ya kita kembali lanjutkan inspirasi Ramadan masih dengan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo, Pak Peri. Ya Pak Peri kita lanjutkan lagi obrolan kita tadi, ini saya ingin tahu sekarang mungkin lebih ke rahasia keluarga atau apalah begitu ya. Mungkin buat Pak Peri sendiri, apa sih yang paling dinantikan di bulan Ramadan? Mungkin ada kuliner khusus, santapan khusus, atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan keluarga yang khusus dilakukan di bulan Ramadan? Alhamdulillah ini karena selama COVID semuanya bekerja dari rumah, jadi kita Alhamdulillah untuk kenikmatan Ramadannya ditambah. Karena paling nikmat itu kalau pertama kalau mau buka puasa sama istri, sama anak-anak, kemudian sama cucu bisa buka bersama. Terus saja kolak itu yang paling saya suka lah seperti itu. Sampai kemudian ya buka puasa, mahrif bersama, sampai kemudian nanti tarawih bersama. Ya itu kenikmatan-kenikmatan termasuk kalau malam ya bangun jam 3, terus kemudian tahajud dulu sampai setengah 4, terus kemudian makan sahur. Ya ini Alhamdulillah ini bisa kumpul ke keluarga dengan berbagai kegiatan-kegiatan Ramadan yang begitu mulianya. Seperti itu Mas Dodi. Ya tapi ibadahnya ini kan mesti di rumah nih Pak, kita nggak bisa ke masjid untuk sementara waktu, nggak ada masalah ya buat Pak Peri dan keluarga? Justru itu makanya karena ini dengan COVID semuanya kita bisa lakukan virtual. Makanya dari kantor kami akan ada program Bank Indonesia Religi, kami mengadakan tausia setiap Baktad Duhur sama Baktad Tarawih. Alhamdulillah Mas Dodi. Tausianya itu dengan pemimpin seluruh pegawai Bank Indonesia dari seluruh dunia Mas Dodi, itu sekitar 500 pemimpin pegawai ikut di dalam tausia Baktad Duhur, Baktad Tarawih itu selalu seperti itu. Apalagi kalau Sabtu, kalau Sabtu kalau ada keluarga, tausia keluarga itu bisa kemarin terakhir itu hampir 1.970 bisa ikut. Nah itu kegiatan-kegiatan yang kami lakukan secara virtual. Dan Alhamdulillah secara virtual yang dulu kita ketemunya secara fisik agak sulit ya, sekarang virtual malah lebih, Alhamdulillah lebih gampang gitu Mas Dodi. Dengan teknologi malah justru mendekatkan begitu ya Pak? Alhamdulillah. Ya maksudnya Mas Dodi, ini barangkali peradaban baru yang Allah ingin tunjukkan dari COVID-19 ini dengan virtual. Ya Alhamdulillah kalau saya sehari-hari, di samping kegiatan Ramadan, juga meeting-meeting kan banyak ya. Meeting dengan Bank Indonesia, meeting dengan DPR, kemudian dengan para menteri. Ya sudah terbiasa kalau di depan komputer saya ada dua komputer, satu meeting di tengah, satu meeting di kanan, ya mungkin bisa switch dalam satu meeting ke meeting yang lain gitu Mas Dodi. Nah ini bicara soal meeting Pak, ini saya ingat sekali sebetulnya sebuah momen kalau nggak salah di awal April, ketika itu Pak Perry sempat melakukan telekonferensi dengan komisi 11. Di sana katanya Pak Perry agak sentimental begitu ya, agak sedih melihat perekonomian domestik yang terimbas oleh corona. Dan kemudian meminta supaya kita lebih banyak, apa namanya, kita bisa lebih banyak bersedekah dan kemudian berdoa dan mungkin juga kemudian sholat malam dan sebagainya. Itu masih terus dilakukan Pak ya? Nah itu yang kalau kita sebagai umat muslim, umat beragama, kan dalam sejarah peradaban manusia itu kisah-kisah lama, Nabi Noh, Lot, Musa, semuanya itu kan kisah-kisah yang kita bisa tarik pelajaran dalam masa COVID ini ya, yang utama adalah kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga yaitu kisah-kisah itu yang kemudian setiap malam, dari tahajud-tahajud, dari kemudian bermunajat kepada Allah, semuanya ini kan dari Allah, Mas Yudi ya. Kalau kita semakin tawakah, semakin mendekatkan kepada Allah, insya Allah, saya yakin hidayah itu akan terus mengalir dalam kita berikhtiar. Berikhtiar dan terus saja kita juga harus optimis bahwa dibalik musibah ini Allah ingin menunjukkan suatu keberkaan yang jauh lebih-lebih besar lah, seperti itu. Salah satu-satunya Mas Yudi, itu kan di awal April, ingat nggak nilai tukar hampir tembus Rp17.000, ada yang bilang Rp17.500, Rp20.000, ya terus saja dengan kita harus berikhtiar, semaksimal mungkin, tapi kita harus bertawakah, dan Alhamdulillah sekarang nilai tukarnya sudah di bawah Rp15.000. Alhamdulillah itu kan juga tidak hanya ikhtiar kita, tapi kan ikhtiar Allah dan kemudian juga karunia dari Allah, Mas Yudi. Ini salah satu berkah Ramadan, saya yakin itu. Dan berkat kerja keras juga dari BI, teman-teman juga di BI dan juga Pak Peri. Dan saya tertarik untuk kembali berbicara soal tadi ya, kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan di Bank Indonesia, seperti Tausiyah tadi katanya rutin dilakukan, apakah kemudian Tausiyah itu sendiri akan terus nanti dilakukan pasca bulan Ramadan atau memang khusus di bulan Ramadan saja? Jadi sejak saya jadi Gubernur Bank Indonesia, saya itu meluncurkan apa yang namanya Gerakan Budaya Kerja, BI Religi, Bank Indonesia Religi. Jadi kalau kita bekerja, tidak hanya melakukan tugas, tidak hanya karier, tidak hanya rezeki, tapi juga bagian dari ibadah. Dan itu berlaku untuk semua agama. Islam, Kristiani, Hindu-Buddha adalah seperti itu. Dan itu sudah berlangsung sejak saya jadi Gubernur Mei 2018. Nah di dalam Ramadan ini, umat Islam dalam BI Religi itu terus ditingkatkan. Kita bertikad dengan seluruh kawan-kawan, pimpinan, dan seluruh pegawai Bank Indonesia di pusat maupun di seluruh dunia. Bagaimana membuat dibalik COVID ini membuat Ramadan yang indah. Yaitu program-program ini terus dilakukan. Dan insya Allah setelah Ramadan ini, kita juga akan terus lakukan. Bahwa Allah menunjukkan dengan virtual, rupanya kegiatan-kegiatan kita, apakah kantor, tugas, apakah kemudian kegiatan religi seperti ini, justru dimudahkan dengan virtual, bisa lebih banyak, lebih mudah, dan lebih sering itu barangkali itu Mas Dodi. Ya, ini mungkin pesan buat masyarakat Indonesia, karena kita sebetulnya hari ini punya sebuah tema, yaitu Ramadan itu mendorong solidaritas, begitu. Karena kita tahu sekarang banyak sekali masyarakat mungkin yang terdampak, begitu ya karena COVID-19, hidupnya jadi sulit dan sebagainya. Mungkin Pak Perry punya cerita, inspirasi, atau seperti apa, begitu bagaimana mewujudkan rasa solidaritas di tengah masa pandemi, tepat di tengah-tengah bulan Ramadan seperti sekarang? Di dalam budaya kita, budaya Indonesia, gotong royong, solidaritas itu kan sudah tertanam sangat dalam ya. Apakah di kota, apalagi di desa-desa, saya dari orang desa Mas Dodi, merasakan bahwa gotong royong itu adalah semangat yang ada di dalam budaya kita. Apalagi juga Islam, ya, itu juga menggarisbawahi bagaimana tolong-menolong itu salah satu ibadah kita. Sodakok, zakat, ya, infak, itu kan bagian juga solidaritas kita di dalam Islam. Maka dalam kesempatan yang baik ini, mari kita gunakan kebedaan sosial kita, zakat kita, infak kita, sodakok kita, kita mobilisasi untuk membantu, ya, kawan-kawan kita yang memang perlu bantuan dan juga semangat gotong royong. Di Bank Indonesia sendiri juga kami meningkatkan kebedaan sosial, dari kami Dewan Kepunur, seluruh pimpinan, seluruh pegawai juga menyisihkan sebagian gaji kami, teh harga kami sekitar mungkin jumlahnya dengan CSR sekitar 100 miliar kami akan juga salurkan selama 6 bulan ke depan. Itu barangkali bagian-bagian yang seperti itu, inilah bagian yang terjajah solidaritas Islam, mobilisasi gotong royong dan juga mobilisasi zakat, infak, sodakok, itu bagian-bagian kita saling kita berbagi, berbagi beban untuk saling membantu, Pak Mas Duti. Ya, ini bentuk solidaritas yang luar biasa tadi, Pak, dan mungkin ini juga bisa dicontoh ya, oleh mungkin pejabat-pejabat lain begitu, karena tentu saja kita ingin ini semua bergandengan tangan untuk bisa sama-sama meringankan beban teman-teman kita yang sedang kesulitan terimbas oleh COVID-19. Terima kasih, Pak Perry, atas waktunya telah bersama kami. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Duti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.